Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh drag and drop marker bagaimana tampilnya di HP anak Mari kita saksikan tayangan video berikut ini baik saya akan masuk sebagai siswa saya akan menggunakan Google Chrome Oke ini kemudian saya masuk ke alamat Lending SMA telepon kemudian saya login sebagai siswa saya login sebagai siswa ini saya menggunakan sebagai siswa coba satu itu oke saya akan mencari operasi saya di maikus saya adalah kimia kelas 12 kimia kelas 12 kemudian lokasinya tadi di paling bawah saya akan mencoba drag and drop marker itu saya pilih oke saya pilih kemudian attempt quiznya nah kurang lebih seperti ini tampilannya ternyata ini model yang kedua modelnya kedua drag and drop pindahkan japan pada empat lingkaran gambar di bawah ini berarti yang data ini bapak ibu yang sudah bapak ibu buat yang tadi sudah kita buat sudah diajak berarti kita akan menentukan yang paling kanan ini kan bilik kiri kita cari bilik kiri bilik kiri bilik kiri bilik kiri ini kita tentukan di sini nah ujungnya itu ada di tengah berikutnya kemudian kita mau mencari yang sebelah kanan itu serambi kanan oke serambi kiri serambi kiri ini di sini kemudian yang sebelah kirinya ini bilik kanan serambi kanan serambi kanan atau saya dulukan yang bilik kanan dulu biar dari bawah oke yang ini kemudian serambi kanan oke ini jawaban kita kalau sudah kita next soal nomor satu sudah sekarang pertama untuk soal nomor dua soal nomor dua bagian dan jari jantung yang berfungsi untuk menerima darah kaya akan karbohidrat dari seluruh tubuh adalah mestinya soal ini bisa jadi yang kita kita lingkari satu saja boleh tapi ini memang kita buat komplek maka jawabnya adalah sebenarnya hanya serambi kanan ini selambi kanan kita letakkan di sini dah ini saja jawabnya kalau sudah kita finish kemudian kita submit all submit all nah disini kita mendapatkan nilai 100 dari 5 pertanyaan dari dua soal yang isinya ada 5 pertanyaan bagaimana membuat soal drag and drop marker kalau sebelumnya kita menggunakan drag and drop teks jadi teks yang kita drop pada pada lokasi teks nah sekarang ini kita akan menandai menentukan lokasi gambar jadi soalnya dalam bentuk gambar kita diminta untuk menentukan lokasi itu sebenarnya sebenarnya lokasi apa tempat apa itu nanti bisa digunakan di beberapa mata pelajaran yang mungkin bapak ibu di sitam mata pelajaran ada kade-kade tertentu yang cocok dengan model drag and drop marker ini sebagai gambaran supaya kita pada posisi pemahaman yang sama saya berikan gambaran kurang lebih seperti ini jadi saya punya soal misalkan terkait dengan jantung jadi bagian dari jantung kurang lebih itu nanti ada serambi kanan serambi kiri bilik kiri kemudian ini bilik kanan ini ini asli gambarannya kemudian ada pertanyaan yang begini dari jantung dari organ dari bagian dari jantung yang berfungsi untuk menentukan darah men yang untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksina dari seluruh tubuh adalah ini nanti jawabannya adalah serambi kanan serambi kanan tetapi jawaban nanti kalau selama ini kita hanya model pilihan ganda maka begitu anak itu menjawab serambi kanan sudah selesai dan nilainya betul tetapi untuk yang ini anak diminta untuk tidak hanya sekedar bisa menjawab serambi kanan tetapi anak juga sekaligus harus tahu serambi kanan di jantung itu yang bagaimana sehingga tingkat kesulitannya tentunya lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar ditanyakan serambi kanan saja ini contoh model yang pertama sehingga nanti serambi kanan ini jawabannya yang lain ini sebagai distraktornya sebagai distraktornya atau kita juga bisa menggunakan model yang kedua model yang kedua model yang kedua ini nanti dari empat lokasi ini kita beri nilai masing-masing jadi misalkan untuk anak yang benar untuk pertanyaannya berikut gambar organ jantung berilah nama bagian jantung yang diberi lingkaran berarti anak nanti harus bisa menjawab ini harus digeser ke sini serambi kanan ini serambi kiri bilik kanan ini bilik kiri yang lain ini nanti merupakan distraktor distraktor anak bisa saja keliru menjawab seperti itu ini model yang kedua atau juga bisa menggunakan model ketiga anak betul-betul mencocokkan antara lokasi sama jawaban jadi ini digeser semuanya istilahnya dijodohkan dijodohkan antara gambar sama jawaban yang tersedia ini mencocokkan tapi menggunakan gambar maka istilahnya adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan istilahnya adalah drag and drop drag and drop marker atau menentukan lokasi gambar di model baik langsung kita ke model ke alamat kita masing-masing silahkan saja bapak ibu masuk ke model sekolah masing-masing kemudian login saya akan login sebagai guru oke ini yang tidak disuruh kedua kemudian saya masuk ke khusus saya yang kini ya kelas 12 misalkan ini hanya sebagai tempatnya saja kemudian saya akan membuat soal di bawah sini caranya adalah seperti biasa kita hidupkan metode ubah dulu baru kemudian kita tambahkan aktivitas soalnya karena ini soal berarti aktivitas yang kita pilih adalah aktivitas kuis oke aktivitas kuis kemudian yang ini yang ini tadi saya akan menggunakan ini tadi drag and drop drag and drop marker nah ini ini model soalnya kemudian tidak saya atur yang lainnya tapi nanti supaya saya bisa berkali-kali mencoba maka gridnya ini tempnya ini saya buat unlimited biar saya bisa mencoba berkali-kali oke save kemudian setelah itu ini sudah terbentuk rumahnya tempatnya sudah ada tinggal kita klik kalau selama ini kita menggunakan bantuan exam view untuk gambar ini tidak kita langsung ngetiknya di di LMS modelnya jadi langsung kita menggunakan edit kuis kemudian kita tambahkan saja langsung new kuis nah yang disini sekian banyak pilihan untuk membuat model-model soal kita pilih yang ini drag and drop marker bapak ibu kalau yang ingin belajar drag and drop into text bapak ibu bisa mencari video saya yang sebelumnya sudah saya buat sekarang kita akan belajar yang ini drag and drop marker oke saya tambahkan ini tadi berkaitan dengan soalnya adalah tentang jadi jantung soalnya adalah jantung gitu ya model model ke satu model ke satu saya buka file-nya tadi pertanyaannya yang model ke satu bagian dari jantung yang berfungsi untuk menerima darah ini soalnya oke saya copykan ke tempatnya soal question tag-nya saya copykan disini kemudian disitu ada pertanyaan berkaitan dengan file-nya yang kayak apa file yang mau di pilih gambarnya itu oke saya pilih gambarnya saya akan menuju ke disini biar kelihatan gambarnya saya pilih yang ada gambarnya ini gambar soal ada lingkaran cus oke saya upload kurang lebih nanti gambarnya adalah ini gambarnya adalah ini kemudian baru diatur markernya nah markernya ini markernya ini nanti kita coba kita copykan disini tadi kan ada serampi kanan serampi kiri bilik kanan bilik kiri pulmonari nah sekarang kita masukkan tadi yang disini ini ada tulisan serampi kanan serampi kanan kemudian ada serampi kiri kemudian ini tadi ada bilik kanan kemudian ini ada bilik kiri kemudian yang kelima tadi pulmonari pulmonari yang ini kita isi pulmonari pulmonari nah seperti ini pulmonari kemudian yang berikutnya kita cari lokasinya drop zone ini nanti bagaimana drop zone ini apakah dalam bentuk lingkaran jadi disini ada pilihan dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk poligon yang kanan kirinya agak melengkung atau dalam bentuk kotak terserah saja sekarang saya coba saja menggunakan yang circle kemudian markernya nanti yang kita pilih yang betul hanya serampi kanan serampi kanan maka maka bapak ibu karena kita menggunakan model yang pertama tadi model pertama ini kita tidak mencocokkan semua titik ini tapi hanya menjawab ini bahwa bagian dari jantung yang berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioknida itu jawabannya adalah serampi kanan saya tidak bermaksud ingin mencocokkan ini apa ini apa ini apa dan ini apa tapi saya hanya ingin dari 5 jawaban ini nanti anak akan memilih serampi kanan sebagai jawaban kemudian sekaligus menempatkan serampi kanan itu posisinya dimana seperti itu berarti saya tidak perlu lagi membuat membuat drop zone ke 4-4 nya saya cukup mencari drop zone untuk 1 saja cara menempatkan drop zone untuk serampi kanan saja ini sebagai jawaban saya klik disini oke kemudian drop zone nya ini nah ini ini saya tarik oke sampai ada sampai didekatkan kemudian muncul seperti itu kita taruh disini nah kemudian biar nanti gampang dicari kita lebarkan oke jadi nanti anak akan dinyatakan benar bila anak tahu bahwa itu serampi kanan kemudian yang serampi kanan digeser ke tempat ini kemudian supaya ini nanti selalu berubah-ubah maka bapak ibu pilih shuffle sehingga kalau tidak disuffle maka pilihan ini nanti akan urut serampi kanan selalu saja di atas dan pulmonari itu selalu di bawah tapi dengan disuffle maka posisi serampi kanan serampi kiri option ini nanti akan berpindah-pindah kalau sudah itu sudah sudah kita tentukan dropnya hanya satu saja baru kemudian kita save change oke kita kita simpan ini adalah soal yang pertama kemudian kita akan membuat model soal yang kedua soal yang kedua add new question lagi soal yang kedua oke masih tetap menggunakan drag and drop marker oke kemudian add kemudian ini tetap tadi tentang jantung tapi model yang kedua model yang kedua ini tadi adalah berarti gase drag drag jawab jawaban atau drag atau pindahkan jawaban atau pindahkan jawaban pada 4 lingkaran 4 lingkaran gambar jantung di bawah gambar jantung di bawah jantung di bawah ini oke gambar jantung di bawah ini oke berikutnya kemudian kita tentukan oke kembali lagi yang soal yang tadi ini gambarnya kita pilih cus oke kita upload sudah keluar soalnya kemudian kita tulis baik soal maupun distraktornya jadi soalnya tadi ini optionnya tadi optionnya yang pilihan kedua itu pilihan kedua itu ada 8 berarti saya tulis lagi ini tadi ini adalah serambi kanan serambi kanan serambi kanan kemudian ini serambi kiri oke bilik kanan bilik kanan kemudian ini bilik kiri bilik kiri kemudian sisanya ada pulmonari 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 kemudian yang berikutnya lagi katup semilunar katup semilunar oke kemudian karena sudah habis sementara masih ada Bapak Ibu bisa nambahin blank for 3 3 ada tambahan lagi 3 kita lihat ini tambah 3 masih kurang 2 tadi katup antrioventricular katup katup apa itu tadi katup antriovent 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 trikular 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 oke kemudian yang berikutnya katup mitral katup mitral katup mitral Bapak Ibu yang perlu diketahui bahwa jawaban yang benar yang tersedia itu hanya 4 ini saja yang lain ini adalah ini sebagai pengecoh kalau anak tidak paham dengan materi Bapak Ibu tentunya dia nanti tidak akan sampai kepada jawaban yang benar karena sudah tahu jawaban benar ini saja kalau tidak bisa menempatkan juga tetap salah apalagi keliru yang ini berikutnya setelah itu baru kemudian kita buat drop zone drop zone ini hanya digunakan untuk jawaban saja sedangkan untuk distraktor kosongi maka saya pilih saja juga ini tadi tetap circle kemudian markernya adalah serampi kanan itu salah satu jawaban ini juga circle serampi kiri itu juga jawaban kemudian circle lagi pilih kanan ini jawaban circle lagi kemudian pilih kiri ini juga jawaban yang kelewat satu yang tadi sampai pilih kanan serampi kiri kalau kelewat dua berarti yang ini harusnya circle yang ini harusnya pilih kanan yang ini harusnya pilih kiri sementara yang ini berarti tidak tidak perlu yang ini tidak perlu berarti hanya empat saja jawaban yang kita siapkan kemudian setelah jadi baru nanti kita kembali ke lokasi itu kita tarik satu satu yang ini catnya adalah beli kiri ini serampi kanan baik sekarang kita tempatkan posisinya serampi kanan serampi kanan itu posisinya ada disini kemudian kita besarkan oke kemudian serampi kiri kita tarik kesini kita besarkan oke kemudian pilih kiri disini kita tarik kita besarkan kemudian yang berikutnya tinggal bapak ibu memberi nilai yang tadi yang pertama itu hanya menentukan satu lokasi saja yang ini menentukan empat lokasi saja apakah dibuat dengan nilai sama ini ada di tangan bapak ibu misalkan mau dibuat berbeda yang ini satu yang ini empat ya monggo silahkan misalkan yang ini berarti diganti empat empat ini diganti empat karena yang satu pertanyaannya cuma satu yang ini dibuat perbandingannya satu ini empat boleh terserah saja kemudian ini boleh disaffel antara nomor satu dan nomor dua boleh dibiarkan juga boleh kalau disaffel ya monggo save seperti ini baru kemudian kalau sudah kita akan coba masuk kita akan coba masuk baik saya akan masuk sebagai siswa baik berikutnya ayo kita coba apa yang kita buat tadi seandainya sekarang saya sebagai switch rule saya ganti dulu ke posisi student saya pilih sebagai student oke sebagai student berikutnya kalau sudah sebagai student saya memilih kimia plus 12 tadi untuk cek apakah yang kita buat sudah benar oke kemudian kita pertanyaan yang pertama adalah 4 lingkarat ini berarti ini adalah serambi serambi kanan kemudian pilih kiri ini pilih kiri yang ini pilih kanan kita terus di situ kemudian yang atas itu serambi kanan oke kalau sudah next page kemudian kita pertanyaannya ketuk pertama malahan justru ini kebalik karena ini tadi sudah di shuffle ini adalah jawabnya adalah serambi kanan oke serambi kanan kalau sudah finish kita lihat kita submit seluruhnya oke pilih kita 100 kurang lebih seperti ini bapak ibu cara membuat drag and drop marker di model mudah-mudahan bisa menginspirasi bapak ibu untuk membuat macam-macam atau model-model soal yang tidak hanya sekedar pilihan ganda saja terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati